Abun Awas memang terkenal sebagai seorang tokoh yang cerdik, pandai, pintar, dan memiliki akal yang banyak. Jadi pada suatu hari, Raja Harun al-Rasid menghadapi dua orang wanita yang memperbutkan seorang bayi. Kedua wanita itu menyatakan bahwa ini anak saya. Kata si wanita A, ini anak saya. Kata wanita B, tidak, ini anak saya. Wahai Raja, ini anak saya, kata si A. Yang si B lagi mengatakan, ini anak saya, bukan anak si A. Bingung Raja. Tahu sendirilah bagaimana kalau ibu-ibu sudah berbut, apalagi ini terkait dengan anak. Bingung Raja. Akhirnya, Raja Harun al-Rasid memanggil hakim. Hakim juga bingung. Tidak tahu harus bagaimana. Karena kedua orang tadi, dua ibu tadi itu, berteriak dengan sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, dan mengklaim bahwa itu bayi tersebut adalah bayi mereka masing-masing. Si A dengan argumennya, si B dengan argumennya. Raja akhirnya, Raja akhirnya pusing, demikian juga dengan hakim. Tidak tahu harus memutuskan bagaimana. Nah, disinilah mulai. Perannya Abu Nawas berhasil dilakukan. Akhirnya, Harun al-Rasid mengutus pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Wahai pengawal, panggil Abu Nawas sekarang juga. Karena ini masalah kayak yang sulit ini. Harus dia yang memecahkan. Akhirnya, pengawal tadi pun pergi ke rumah Abu Nawas dan menjemput Abu Nawas untuk datang ke hadapan Raja karena ada masalah yang urgen. Apa masalahnya? Kata Abu Nawas bertanya kepada pengawal. Pokoknya datang saja. Ini lagi ramai ini. Lagi ribut di istana. Wahai Abu Nawas. Apa sih masalahnya? Sambil merasa penasaran, akhirnya dia pun ikut melangkahkan kaki bersama pengawal Raja tadi untuk datang menghadap Raja. Sesampainya di hadapan Raja, Raja pun berkata, Wahai Abu Nawas, ini dua orang perempuan ini, dua orang ibu-ibu ini. Mereka mengaku, si A mengaku bayi ini anaknya dia, si B juga mengaku bayi ini anaknya dia. Dia, saya bingung karena kedua-duanya mengklaim hal yang sama. Coba kamu putuskan bagaimana untuk menentukan siapa sesungguhnya orang tua dari si bayi ini. Akhirnya, Abu Nawas pun berdiri di antara kedua perempuan itu dan kembali bertanya, Wahai, ibu, ibu si A, ini anak kamu atau bukan? Si A berjawab, Ya Abu Nawas, ini anakku, aku yang melahirkan dia. Sembilan bulan aku mengandung dia dan aku yang melahirkan dia. Aku tahu betul bahwa ini adalah anakku. Ketika hal itu ditanya lagi kepada, oleh Abu Nawas kepada si ibu yang B, ibu B juga mengatakan demikian. Oke, kata Abu Nawas. Ketika keduanya sudah berargumen demikian, akhirnya Abu Nawas pun mengambil bayi tadi, lalu mengendongnya, kemudian memanggil seorang Al-Ghojo dengan membawa pedang besar, tajam, mengkilat, untuk datang menghampiri bayi tadi. Lalu, ketika Al-Ghojo dengan pedang tadi itu datang melahirkan si bayi, Abu Nawas pun berkata, Wahai Al-Ghojo, letakkan, aku letakkan bayi ini di meja ini, lalu kamu tebas bayi ini, belah dua ia, lalu masing-masing akan kita berikan kepada ibu ini. Karena dua-duanya mengklaim, berhak sebagai ibu yang sah dari anak ini. Akhirnya, bayi diletakkan di meja, dan Al-Ghojo bersiap-siap untuk memotong dan membelah dua bayi itu, lalu si ibu B akhirnya berteriak, Hentikan Abu Nawas, mohon hentikan, aku rela, biarlah anak ini menjadi anak si A itu, biarlah dia mengasuh anak itu, aku rela, aku tidak sanggup untuk melihat anak itu, di belah dua, aku rela, biarlah dia bersama perempuan itu. Akhirnya Abu Nawas berkata, Nah, ini jawabannya, ibu inilah yang menangis ini, ibu yang menghalangi, inilah yang sebenarnya, wahai Raja, sebagai orang tua dari bayi ini. Kenapa? Karena tidak ada orang tua yang sanggup melihat anaknya di belah, di depan matanya sendiri. akhirnya bayi itu pun diserahkan kepada si ibu yang menghalangi tadi, dan ibu yang A yang mengklaim bahwa ia adalah ibu dari anak tadi, dihukum oleh Raja Harun al-Rashid, karena telah berbohong di hadapan Raja.